Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam kalian baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Pagi dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 14 September 2023. Di perdagangan kemarin kita sudah dapat data yang cukup penting ya teman-teman dari makro ekonomi. Salah satunya itu adalah industrial production manufacturing untuk Inggris. So far posisinya belum terlalu bagus untuk saat ini karena manufacturing di sana masih dalam posisi minus. Terus juga ada data trade balance untuk Inggris dari data ini menunjukkan tren pembaikan tapi masih minus juga teman-teman minus 14 bilion. Dan malam harinya kita dapat data yang cukup penting yaitu data CPI serta core CPI untuk Amerika Serikat. Dan ini cukup berdampak sama pergerakan market kemarin. Nah data CPI itu adalah data inflasi dari sudut pandang konsumen. Teman-teman di mana data ini menghitung segala macam aspek ya ada rinciannya. Di sini kita bisa akses. Nah ini dia yang dirilis oleh US Bureau of Labor Statistics. Di sini ada data-data yang menunjukkan bahwa untuk pencatatan inflasi. Atau untuk kalkulasi data dari CPI itu menggunakan data-data seperti food, food at home, food away from home, gasoline, fuel oil. Jadi banyak sekali services, apparel, medicine, services, shelter, transportation. Jadi banyak sekali aspek-aspeknya teman-teman. Ini ada rinciannya ya di mana dari data yang kemarin itu kita dapat nih informasi bahwa inflasi secara umum itu naik. Dari 32 persen naik ke 37 persen. Tapi core CPI menunjukkan tren penurunan. Jadi core CPI ini adalah data inflasi tanpa menghitung biaya makanan sama energi termasuk itu minyak dan lain sebagainya. Nah kenapa bisa data inflasinya naik? Tapi core-nya justru malah turun. Jadi karena data core ini tidak menghitung energi, teman-teman tau lah. Sekarang energi itu lagi naik loh. Minyak itu naik. Kalau teman-teman udah ngikutin channel ini pasti udah nggak kebingungan lagi ya kenapa minyak naik. Saudi mengurangi produksi, kemudian ada kekeringan di terusan Panama. Dan itu cukup berdampak ya sama yang namanya supply daripada minyak di seluruh dunia saat ini. So minyak sekarang dalam posisi yang lagi naik harganya teman-teman. Jadi ya itulah kenapa data CPI-nya naik. Karena dia menghitung data energi juga. Gitu guys. Jadi itu datanya cukup penting. Terus juga kemarin ada crude oil inventory atau inventory minyak mentah Amerika Serikat. Di sini ada datanya menunjukkan bahwa saat ini ada di 3,95 juta ya. Nah hari ini kita akan dapat beberapa data guys. Di tanggal 14 ini ada data soal federal budget balance. Kemudian dari Uni Eropa itu akan ada data atau speech dari beberapa member ya untuk European Central Bank mereka. Dan malam harinya guys. Oh dari Uni Eropa sekarang akan ada keputusan soal kenaikan suku bunga atau nggak ya. European Central Bank Interest Rate Decision. Hati-hati teman-teman di jam 17.15 WIB. Jam 7 ya. Jam 7 malam ya. Ini akan ada keputusan soal suku bunga di Uni Eropa. Saat ini sih ada di 4,25%. Dan ekspektasinya masih akan dipertahankan di kisaran harga atau di suku bunga tersebut. Terus juga nanti malam jam 19.30 jam setengah 8 malam WIB itu akan rilis data soal CPI serta PPI serta core PPI. Ini akan menjadi data yang cukup penting. Kenapa? Karena kalau kemarin kita melihat data soal CPI yaitu sudut pandangnya adalah konsumen. Sekarang kita akan lihat dari sudut pandang produsen atau yang bikin barang atau jasa. Jadi kita akan lihat seperti apa data inflasi PPI yang bakalan rilis nanti malam. Hati-hati market berpeluang masih akan volatile buat ke depannya. Kemudian akan ada data juga soal inisial jobless claim. Dari Amerika Serikat, ini pengangguran awal ya teman-teman. Lalu juga akan ada retail sales dan juga beberapa data lain yang akan meramaikan market. Menurut saya hari Kamis ini berpeluang menjadi puncak volatilitas di minggu ini. Jadi masih harus hati-hati buat teman-teman semuanya. Oke, kita sudah dapat beberapa news yang sangat-sangat banyak di market. Saya bingung nih mau bahas dari mana. Tapi kita akan coba untuk ulas dulu ya. News selengkapnya itu bakalan aku post di komunitas telegram guys. Kemarin itu random aja ya. Kemarin itu ada berita soal integrasi dari Zilliqa sama Google Cloud. Jadi ini bagus buat Zilliqa ya. Karena dia baru aja meningkatkan skalabilitas mereka. Kemudian ada CoinX yang kemarin kena hack. Teman-teman ya sudah tahu teman-teman ada beberapa aset yang berhasil dicuri. Tapi CoinX sendiri sudah memberikan konfirmasi bahwa mereka siap untuk membackup atau untuk memberikan garansi 100% kalau dana investor bakalan aman. Kalau ada kehilangan bisa dilaporkan langsung dan akan dikembalikan, dikompensasikan. Jadi ini komitmen bagus dari CoinX. Kemudian ini ada data soal kepemilikan Bitcoin terbanyak ya. Satoshi Nakamoto masih menjadi topnya teman-teman. Terus juga ada data-data lain seperti ada project, ada event dari token 2049 ya. Yang ada di Singapura ini menghadirkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang join teman-teman. Jadi tergabung di dalam sebuah event ini dan mungkin tujuannya adalah untuk mengembangkan yang namanya mereka punya skalabilitas dan juga ekosistem yang lebih besar lagi. Palkoin dapat kesempatan untuk pengembangan besar di project tersebut teman-teman atau di event tersebut. Kemudian juga ada pergerakan CRV. Nah ini yang punya token CRV, hati-hati gerak karena hackernya masih melakukan transaksi dana teman-teman. Jadi ini mengerikan banget. Yaitu beberapa data, selain itu juga ada beberapa perusahaan yang baru saja mengajukan approval untuk ETF Ethereum mereka. Next, kita akan bahas. Nah ini aset-aset yang berhasil dikalkulasi CoinX Hacker Balance Sheet. Jadi total asetnya itu ada di kisaran 55 juta USD. Value-nya senilai sekian teman-teman. 55,5 juta USD. Sangat banyak ya kerugian yang didapatkan oleh CoinX karena hacking kemarin. Kemudian ini ada perusahaan Franklin. One Franklin Parkway dari Franklin Holding baru saja mengajukan yang namanya ETF Bitcoin. Jadi Franklin Bitcoin ETF baru saja diajungkan dan ini dikonfirmasi pengajuannya oleh SEC. Tapi belum mendapatkan approval teman-teman. Jadi ETF, Bitcoin, Ethereum semuanya masih dalam posisi menunggu approval daripada SEC. Ini data dari Biro Labor Statistics ya dari Amerika Serikat soal data CPI-nya kemarin. Dan untuk kerinciannya aku sudah posting juga di komunitas Telegram. Kemarin juga ada berita dari Huobi yang baru saja rebrand menjadi HTX teman-teman. Jadi Huobi Global berganti nama jadi HTX. Ini diumumkan baru kemarin ya. Itu teman-teman. Kayaknya lagi coba buat cuci nama Huobi. Itu semoga sukses terus. Kemudian kita lihat dari beberapa news. Ada US Congressmen baru saja introduce sebuah undang-undang ya untuk ban Fed supaya tidak bisa bikin CBDC. Jadi Fed ini kan central bank, bank central ya. Di mana dia tidak boleh ikut-ikutan urusan pemerintahan bikin ataupun terlibat dalam CBDC. Makanya undang-undangnya baru saja dibikin. Jadi itu teman-teman congressmennya lagi coba buat mengurangi lah kemampuan dari Fed supaya tidak ikut campur dalam hal CBDC. Itu ada undang-undangnya yang baru dirilis. Kemudian ada beberapa data nih dari 10 top crypto asset yang paling banyak atau paling serius di develop. Ini menurut data dari GitHub teman-teman dalam 30 hari terakhir. Yang pertama itu ada Polkadot, Kusama, terus juga ada Cardano, Chainlink, Hedera Habar, ada Vega, Vega Protocol. Kemudian S&T atau IT Status, terus juga ada Cosmos Atom, ICP, terus juga ada Valcoin. Itu adalah top crypto yang paling di develop dalam 30 hari terakhir versi GitHub. Kemudian ini ada rilis data dari CryptoCorn teman-teman. Jadi Anda tahu semua orang sepertinya tidak bisa berhenti berbicara tentang guncangan pasokan yang akan terjadi pada Bitcoin. Pergerakan terbesar yang pernah terjadi ketika keseimbangan meningkat paling besar atau stagnan. Jumlah coin yang disimpan alamat publik, bursa tidak ada hubungannya dengan jumlah yang tersedia untuk dibeli. Jadi kalau kita lihat dari data ini menunjukkan memang supply, likuiditas saat ini lagi dalam posisi decline. Terus mengalami penurunan, which is artinya jumlah holder makin banyak. Dan peredaran coin di market itu semakin lama semakin turun. Stagnation duration early, run 20-23. Jadi kalau kita lihat dari datanya memang ketika supply ini menurun terus, maka di saat itu pergerakan Bitcoin akan stagnan. Tapi ketika supplynya sudah naik lagi, orang-orang sudah mulai aktif, transaksi, jual-beli, jual-beli, nah itu biasanya akan diikuti sama peningkatan harga. Kapan momentumnya? Ya kita harus nunggu Fed pivot. Fed mulai menurunkan suku bunga. Itu adalah kunci. Kapan market akan bullrun. Itu guys. Next kita akan bahas, ini dari Oil & Gas ya. OPEC baru saja mengatakan bahwa pasokan minyak global akan menghadapi kekurangan pasokan besar-besaran pada kuartal berikutnya. Mereka memperkirakan kekurangan pasokan lebih dari 3 juta barel per hari. Jika OPEC benar, hal ini akan mengakibatkan penurunan persediaan terbesar sejak 2007. Pemotongan produksi sukarela oleh anggota OPEC menghilangkan 1,3 juta barel tambahan pasokan minyak setiap harinya. Harga minyak yang lebih tinggi kembali terjadi. Nah ini yang kita bilang ya. Kenapa tadi data CPI-nya itu justru naik sementara core-nya turun? Karena Oil & Gas itu naik. Ini pemerintahan terbaru OPEC baru saja mengumumkan bahwa mereka juga akan terus mengurangi pasokan. Tuh, sudah. Supply bermasalah. Kemudian, ya dari tahun lalu juga sudah ada perang Ukraina sama Rusia. Di mana Rusia sendiri mengurangi pasokan dan juga produksi minyak mereka. Terus Amerika, bukan Amerika. OPEC ini juga ikut-ikutan. Saudi juga ikut-ikutan. Jadi siap-siap saja harga minyak berpeluang untuk naik. Buat teman-teman yang di Indonesia hati-hati kalau ke depannya harga BBM juga masih akan berpotensi untuk naik. Inflasi, of course, akan naik karena distribusi barang perlu pakai minyak, mobil-mobil, kargo, itu semuanya pakai minyak untuk distribusi barang dan jasa. Otomatis kalau minyaknya naik, ongkos mereka juga naik, otomatis harga-harga barang juga akan berpotensi untuk naik. Jadi logisnya seperti itu, guys. Jadi waspada, karena minyak masih akan naik, inflasi belum selesai. Kemudian berita kemarin ini dari CoinGecko. Aku sendiri nggak percaya nih. Tiba-tiba ada berita FTX receive a curse of purple to sell. Jadi isu soal kemarin FTX itu bakalan melakukan penjualan, Solana, Bitcoin, Ethereum, APT, dan juga cadangan reserve yang mereka punya, itu ternyata ditulis oleh CoinGecko. Ya, salah satu media yang juga cukup terpercaya lah bisa dibilang. Setelah itu aku coba cari dong informasinya. Bener nggak sih? Ternyata ini dikonfirmasi juga oleh berita dari Reuters, teman-teman. Reuters juga mengatakan bahwa FTX get a court approval to sell crypto asset. Jadi ini belitanya baru kemarin ya, 13 September. Mereka baru aja dapat permission dari US untuk melakukan penjualan dana ataupun cadangan reserve yang FTX punya. Jadi kalau ini kita coba translate. Menerima izin pengadilan Amerika Serikat pada Rabu untuk melikuidasi aset mata uang crypto. Sebuah langkah yang menurut perusahaan akan memungkinkan membayar pelanggan dalam dolar dan juga memindahkan aset terkait solatilitas dari harga crypto. Hakim kebangkrutan, John Dorsey, menyetujui proposal FTX pada sidang pengadilan di Wilmington, Delaware. Mengizinkan FTX untuk menjual seharga 100 juta per minggu dan mengadakan perjanjian lindung nilai. Oh, jadi penjualan yang dilakukan itu nggak bisa spontan, nggak bisa semuanya sekaligus, tapi bertahap teman-teman. Ya, dia hanya diizinkan hanya 100 juta per minggunya saja. Jadi otomatis kemungkinan FTX akan melakukan cicil jual secara bertahap. Ya, karena kalau kita lihat sih mereka kabarnya punya 3,4 miliar. Jadi 3,4 miliar itu harus dicicil setiap minggunya hanya 100 juta saja. Dan jumlah yang paling banyak itu... Apa sih jumlah yang paling banyak? Itu mereka punya Solana. Kabarnya juga Solana ini nggak bisa langsung dijual. Disebabkan karena Solana itu masih dalam posisi di-lock. Dan baru akan dibuka bertahap di tahun 2024 sampai 2025. Jadi nggak bisa langsung dijual. Jadi nggak ada istilah Solana langsung di-dump tiba-tiba harganya nyungsep ke akar-akar tanah. Nggak bisa, teman-teman. Tapi harus di-likuidasi secara bertahap. Jadi itu news dari market saat ini. Semoga dapat insight-nya semuanya ya. Dan semua berita-berita nanti aku akan posting juga di komunitas, teman-teman. Ya, mungkin nggak semua sih. Beberapa saja. Jadi kalau teman-teman ketinggalan video di Youtube, ya kemungkinan cuma dapat kesepratan dikit di komunitas. Kita akan sedikit ulas soal teknikal dari Bitcoin. Kemarin US Dollar menguat disebabkan karena data CPI-nya yang mengalami kenaikan. Meskipun core-nya masih mengalami penurunan, teman-teman. Tapi kenaikan yang terjadi itu tidak serta-merta tinggi ya. Dari market, XAU atau Gold kemarin masih tertekan turun. Lalu juga ada S&P 500 kemarin ditutup naik tipis. Sementara Bitcoin dan kawan-kawan naik 1% lebih. Ada terjadi kenaikan dan juga anomali terhadap market. Dari segi pergerakan RSI, Bitcoin masih menunjukkan trend yang bagus ya. Dimana RSI-nya masih menunjukkan trend penguatan. Tapi Bitcoin-nya masih overall bergerak sideways. Kemarin memang Bitcoin sempat drop sampai kisaran Rp25.000. Tapi di level support tersebut ternyata ada buyers yang masuk. Dan juga mengerakkan harganya membuat Bitcoin naik lagi. Dan saat ini posisi dari Bitcoin masih struggle. Menurut saya malam ini akan ada data PPI cukup berdampak sama market. Apalagi akan ada decision soal interest rate daripada Uni Eropa. Yang juga bisa berpeluang untuk mempengaruhi harga Euro. Euro USD. Euro USD akan berdampak juga sama indeks dolar, teman-teman. So, saya rasa untuk Bitcoin masih akan struggling. Kalau dari saya sih pribadi ya. Pribadi saya masih berharap Bitcoin bisa turun sampai kisaran Rp24.000 sampai Rp22.000 lah. Nggak dalam-dalam banget. Hopefully di bulan Oktober nanti Bitcoin udah balik ke rally lagi ya. Entah ada good news apa, kita nggak tahu pasti. Tapi semoga demikian, teman-teman. Karena kalau Bitcoin yang makin dalam turun, altcoin yang kasihan. Karena untuk sekarang posisi altcoin benar-benar kritis semuanya ya. Rata-rata nyungsep. Karena BTC dominance itu terus-terusan rally. Sekarang aja udah di 19.10. Jadi terus naik. Kalau dari technical itu sih, Bitcoin masih sideways. Saya pribadi nggak terlalu suka buat prediksi kemana arah berikutnya. Tapi kita lihat aja, teman-teman. Paling Bitcoin naik sementok-mentoknya Rp28.000 lah. Tapi itu probability-nya saya rasa masih harus kita lihat sih. Gimana dari pergerakan dari indeks dolarnya, apakah mendukung atau nggak. Jadi itu overall view saya pada Bitcoin masih akan bullish, teman-teman. Tapi jangka pendeknya mungkin akan ada koreksi. Ya semoga gitu. Running wave 5 belum selesai. Kemudian kita akan menyelesaikan wave 2. Sebelum akhirnya kita masuk ke fase bullish ke wave 3. Saya masih prepare untuk itu. Semoga aja benar-benar elite wave count-nya bisa terrealisasi nih. Untuk Bitcoin running ke wave 5. Jadi nggak terlalu panjang biar videonya nggak terlalu banyak juga, teman-teman. Jadi thank you banget udah nyimak video kali ini. Thank you yang udah selalu support channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga share video ini di sosial media kalian ya. Thank you banget, teman-teman. Semoga kita bisa selalu update informasi-informasi terbaru di dunia kripto di pagi hari. Biar teman-teman mungkin yang mau berangkat kerja, bingung nih ada news apa di market. Mungkin yang mau trading juga biar nggak ketinggalan update-update-update-nya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah gitu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhirnya saya Andre. Makasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.